Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel So guys, di video kali ini, aku bakal buat tutorial lagi Yang contoh videonya seperti ini Dan sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga komen dukung channel ini supaya makin merkembang So langsung saja kita ke tutorialnya Oke guys, jadi sekarang langsung saja kita buka aplikasi VN Pilih New Project Nah langkah pertama, kita tambahkan 24 foto Di sini aku akan tunjukin beberapa langkahnya, kalian bisa ikutin saja Jadi yang pertama kalian bisa pilih 24 foto Lalu klik tanah panah yang di kotak biru Sekarang kita atur ukuran videonya dulu Pilih original Lalu pilih 9 banding 16 Nah sekarang kita akan atur durasi dari setiap fotonya Kalian atur durasinya jadi 0,15 Kalian bisa atur saja sampai ke foto yang ke 24 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan menonton! 17 foto lagi Selamat menonton! Untuk foto yang ke-25 sampai foto ke-42 Kalian bisa atur durasinya jadi 0,10 detik Terima kasih telah menonton! Untuk mau tahu urutan fotonya Kalian bisa lihat di atas durasi foto yang kalian atur Nah sekarang kalian tinggal atur saja Nah sekarang kalian tinggal atur saja Durasi yang 0,10 detik sampai ke foto yang ke-42 Terus guys Lalu guys Lalu guys kalian pilih zoom Lalu pilih zoom out Lalu pilih zoom out Jangan lupa kalian pilih play to all Supaya zoom out Supaya zoom ke semua foto Terima kasih telah menonton! 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 Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Kita atur durasi videonya Video pertama Atur durasinya jadi 1,45 2,45 lalu di video kedua durasinya 2,25 di video ketiga durasinya 1,60 sekarang kita tambahkan efek untuk masing-masing video pastikan suara videonya udah kalian hilangkan dulu sebelumnya disini aku untuk videonya aku memakai efek detail down kalian bisa pilih aja detail down yang terakhir kita tambahkan 5 foto lagi kalian bisa pilih 5 foto kalian bisa atur durasi yang aku tambahkan di samping video ini kalian atur untuk foto kelimanya untuk kelima fotonya kalian bisa atur durasi itu terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terakhir, klik export untuk menyimpan. Oke, sekian dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga komen. See you!